Kabar selanjutnya Pak Bersa Ketua Wom Partai Golkar Air Langga Hartarto dan jajaran pengurus serta kader partai bersiarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibatai, Jakarta Selatan. Ziarah dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUD ke-59 Partai Golkar. Acara dimulai dengan upacara, lalu dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan prosesi tabur bunga diantaranya di Makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Makam Wakil Presiden ke-5 RI Sudar Mono. Air Langga Hartarto menyatakan Golkar sebagai partai tertua di Indonesia rutin melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengingatkan kembali perjuangan dan jasa para pahlawan bangsa. Pagi hari ini melakukan upacara di sini terutama untuk mengingatkan akan perjuangan para pahlawan yang telah meninggalkan kita semua dan kami dari Partai Golkar dan seluruh kader Partai Golkar bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa sampai dengan cita-cita Indonesia mengaju dan sejahtera tercapai dan dalam kegiatan ulang tahun Golkar ke-59 ini selalu kita dahuli dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesetotuan. Partai Golkar akan merayakan hari ulang tahun ke-59 pada hari Jukat 20 Oktober 2023 pada hari ini. Partai Golkar telah menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Rabu malam. Rapat memutuskan bahwa hari ulang tahun Golkar akan diselenggarakan pada 20 Oktober 2023. Rangkaian hut Partai Golkar akan digelar di dua lokasi yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata dan juga kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Selanjutnya pada hari Sabtu Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional sekaligus membahas cawapres yang akan mendampingi Prabu Subianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.